Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Terima kasih telah hadir di acara webinar kita. Sebelum kita mulai, mari kita membuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mengadakan webinar event book club kita pada hari ini. Yang dengan harapannya bisa memberikan insight kepada kita semua. Dan harapannya kita semakin banyak literasi, makin termotivasi untuk membaca buku terutama. Demi mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena buku itu sangat bermanfaat. Karena kita insya Allah orang yang menimba ilmu juga mendapatkan karunia ambinar bahami dari Allah sebenar watalah. Sebelum kita maju ke sesi book review, saya akan memberikan floor kepada Bang Fauzul Azim, Vice President Noasi Indonesia untuk memberikan sambutan untuk Bang Fauzul, saya persilahkan. Cek, kedengeran suaranya? Silahkan, Mas. Oke, terima kasih Mas Dias yang saya hormati juga saya banggakan. Saya kira tidak akan terjadi webinar yang begini luar biasa ya, tanpa Bang Dias ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari sepuluh terakhir bulan Ramadan ini mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Amin ya Rabbul Alamin. Kemudian sholawat sallallam, semoga tercurahkan pada jujurkan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita di sini adalah sebagai penerus tongkat estafeta da'wah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya hormati, Ibu Presiden kita, satu-satunya Presiden OISU Indonesia, tidak ada yang lain, yaitu Miss Astrid Nadia Rizkita, yang juga kawan dekat saya. Kemudian Bang Gozi dari Pemuda Persis, yang tentunya ini dididikan langsung tokoh-tokoh Mas Yumi, Ah Hasan, dan lain sebagainya ya, yang saya hormati juga. Kemudian di sini juga ada Bang Tolub, yang saya hormati, karena tanpa bimbingan Bang Tolub, barangkali tidak bisa OISU Indonesia sebesar sekarang ini. Terima kasih banyak Bang Tolub. Siap. Sami-sami, sami-sami. Kemudian ada juga di sini Bapak Sekjen OISU Indonesia, Bang Sharif, terima kasih banyak. Kemudian ada Bang Ihsan, dan Nabila, dan lain sebagainya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan webinar ini bisa memberikan pencerahan, dan bisa meluruskan sejarah, yang mungkin beberapa hal, dan beberapa poin dalam buku sejarah itu, barangkali belum tepat ya. Saya kira, kita sama-sama tahu siapa itu Muhammad Nasir, dan bagaimana kiprah perjuangan beliau, apalagi di sini tokoh-tokoh organisasi pemuda Islam semua, saya kira sudah paham bagaimana kiprah perjuangan Muhammad Nasir. Jadi mungkin saya hanya sedikit mengulas saja, bagaimana perjuangan Muhammad Nasir, sampai di awal perjuangan dia, kemudian bahkan di akhir mungkin sampai dipenjara oleh Soekarno, presidennya sendiri, dan akhirnya tahun 2008 baru dinombatkan sebagai tokoh nasional. Jadi Muhammad Nasir itu adalah seorang yang brilian menurut saya, karena beliau bisa menyatukan Indonesia, menyatukan Republik Indonesia tanpa pertumbahan darah barang setetes pun, dengan mosi integralnya itu. Kemudian banyak juga yang dilakukan oleh Muhammad Nasir, di antaranya dia adalah sebagai ketua umum Masyumi, jadi dulu itu ada yang disebut sebagai pancacita namanya. Jadi pancacita itu ada lima yang merapat ke dalam satu gerakan, yaitu gerakan partai Islam satu-satunya di Indonesia adalah Masyumi, kemudian gerakan pemuda Islam satu-satunya di Indonesia adalah GPI, kemudian gerakan mahasiswa Islam satu-satunya di Indonesia adalah HMI, terus gerakan pelajar Islam satu-satunya di Indonesia adalah PII, dan yang terakhir adalah gerakan kepanduan Islam satu-satunya di Indonesia adalah Panji Islam atau Hezbollah Watton. Jadi dulu itu memang semua gerakan Islam itu menyatu ke dalam satu gerakan, yaitu Masyumi. Makanya tidak heran ketika PII, kemudian HMI itu dikatakan sebagai Masyumi yang berkelana pendek. Dulu itu sebutannya begitu. Kemudian, kita juga tidak bisa melepaskan perjuangan Muhammad Nasir ini dari beberapa tokoh yang lain, misalnya Syafruddin Prawiran Negara sebagai salah satu pejuang Indonesia yang juga pernah menjadi Presiden Indonesia, atau lebih tepatnya dia ingin menyebut diri sebagai Ketua PDRI, dan juga satu lagi tokoh Indonesia yang pernah menjadi Presiden, yaitu Mr. Asaad. Jadi hasil konferensi Meja Bundar pada saat itu kan mengharuskan Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, dan Republik Indonesia Serikat berkedudukan di Yogyakarta sebagai Presiden adalah Soekarno. Nah, Republik Indonesia pada saat itu dipegang oleh Mr. Asaad sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi mungkin harus ditulis lagi dalam sejarah bahwa ada dua orang yang tidak tercatat sebagai Presiden Indonesia, padahal mereka pernah menjadi Presiden atau memimpin Indonesia. yang pertama adalah Syafruddin Prawiran Negara, yang kedua adalah Mr. Asaad. Dan itu keduanya adalah teman-teman dekat Muhammad Nasir yang sama-sama berjuang di PRRI pada akhirnya. PRRI itu pemerintahan revolusioner Republik Indonesia yang berdiri akibat dari kekecewaan pemerintahan pada saat itu yang Jawa sentris ya, dianggap Jawa sentris, pembangunan terlalu besar di Jawa, sedangkan di luar Jawa tidak begitu diperhatikan. Nah, makanya ada PRRI yang dinahkode oleh tokoh-tokoh Masyumi pada saat itu. Makanya tahun 1960, ini versi sejarah, tahun 1960, Masyumi dibubarkan. Padahal sebetulnya, tahun 1959, Masyumi sudah membubarkan diri. Mungkin ada juga versi-versi yang lain yang bisa kita diskusikan di sini. Nah, di sini sudah hadir juga beberapa tokoh yang akan membedah buku tentang Muhammad Nasir. Saya kira ini menjadi kesempatan yang luar biasa untuk meneladani kisah hidupnya Muhammad Nasir, yang sampai sekarang karyanya masih kita bisa rasakan, yaitu hadirnya Dewan Da'wah Islamnya Indonesia yang beliau dirikan, yang sekarang diketuai oleh Ustadz Adian Husayni, yang juga memiliki pondok santrin Atakwa di Depok. Ya, mudah-mudahan beliau sehat selalu dan bisa kita bersilaturahmi lagi dengan beliau dalam merasa meladani kisah Muhammad Nasir. Saya kira tidak panjang-panjang, begitu sedikit pendahuluan dari saya selebihnya akan dibahas tuntas oleh orang-orang yang mungkin sangat kompeten di bidangnya. Demikian dari saya. Terima kasih banyak semua pihak yang sudah mensukseskan kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Fauzul atas penyampaian penyampaian sambutan kepada kita semua. Semoga kita bisa diberikan insight dan rezeki agar ilmu yang kita dapatkan di sini itu akan berbahat kepada kita semua. Para adilin sekalian, berikutnya Insya Allah kita abadkan kedatangan sambutan lagi dari Bang Farhan. Namun beliau berserta guest star lainnya itu akan menyusul. Maka kita akan langsung ke sesi book review di mana saya akan langsung serahkan kepada Gazi. Saya persilakan. Gazi yang jadi moderator kita pada hari ini untuk mengelit sesi book review-nya. Maka saya berikan panggilan kepada Gazi dari Pemuda. Persis, time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, Innalhamdulillah, Nahumaduhu, Nasta'inuhu, Nasta'inuhu, Nasta'ughfiruhu. Wa la'udhu billahi min syururi anfusina, Wa min sayi'ati a'amalina, Man yahdillah falamubillalah, Wa man yudzil falahadiyalah, Ashadu an la ilaha illallah, Wahdahu wa ahdahu la sharika lah, Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. All the praises be to Allah, the Lord of mankind, Alhamdulillah, tonight, on the night of the last 10 days of Ramadan Mubarak, this webinar initiated by Strategic Research Society on IEC Youth Indonesia, discuss Muhammad Nathir's view on the concept of democracy in Islam. We will discuss Kahim's book, which talk about his figure and the work of the Muhammad Nathir and his thought on Islamic ideology, democracy, and nationalism. Muhammad Nathir, a major figure in the Persis or Persatuan Islam organization, and he also the founding father of Indonesia and the first prime minister of Indonesia and the Indonesian Islamic politician who was respected by the international community. He was elected as vice president of World Muslim League Congress and he also elected as national hero of the Republic of Indonesia. In the map of Islamic political thought, there are different views on the concept of democracy from the West. The group has refused platly to the correlation of Islam with the democracy, but there are also groups that accept the correlation of Islam with the concept of Western democracy. As one of the leaders of political Islam in Indonesia, Muhammad Nathir did not totally reject Western democracy. Muhammad Nathir offers a slightly different concept of democracy known as theistic democracy. Nathir reject the point of view about the separation of religion and state. According to him, religion and state must unite. There is no separation between the two. The vision of this statement was a strong reaction to the views expressed by Sukarno who supported the idea of secularization carried out by Kemal Ataturk in Turkey. Muhammad Nathir's view of theistic democracy tried to reconcile the theory of popular sovereignty with the sovereignty of God. Muhammad Nathir rejected the system of democracy and the secularization, but accepted the idea of nationalism and additionally, democracy in view of Muhammad Nathir have to work on the following principle. Monetization, fraternity, equality, and ishtihad. democracy is commonly discussed and often debated talk about democracy has excised since 2,500 years ago in Greece in the city of Athens. Many countries in the world with democratic system including Indonesia, the largest the largest Muslim country in the world. This webinar will arise the idea of democracy offered by a politician and Muslim intellectuals Muhammad Nathir Nathir rejects the spirit of modern democracy begrant Western secular culture because Nathir considers it is not in accordance with the guidance and teachings of Islam. in the opinion of Nathir Islam is not a fool democracy adheres nor democracy will. Islam is Islam and the question of democracy theistic state by Muhammad Nathir is that the idea of Islam in the state could accept the role of the secular reason intuition and experience then Islam complete with revelation or al-wahyu wa ma yantiqu wa anil hawa in huwa illa wahyu yuha secondly based on democratic practice related to the general election then Nathir view of the election should be carried out with a record of consensus agreement must be contained. This is an introduction to our discussion tonight and for the deepest discussion insha'Allah will be present by our speakers tonight for the first speaker is Mr. Ihsan Kamaluddin he is an activist of of student rehab Indonesia and he also a student in master degree in University of Gajah Mada Yogyakarta so insha'Allah tonight we will give wisdom and many knowledge from him and insha'Allah after this we will continue to Mr. Ihsan presentation and it's time and the first is for Mr. Ihsan Kamaluddin time is yours thank you so much could you hear my voice yeah I can we can hear your voice could I share my screen also or do you want to share the screen yes yes you can please for to the committee to share the screen I give the okay I already give permission to share screen go ahead okay let's start beginning okay still function all right you 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. I'm so sorry about this. And... Thanks for the chance. Today, I will talk about Natsir democratic struggle for education enforcement. I will focus on the educational enforcement since Natsir have impact, pivotal impact in society, actually, or especially about the education. Thanks for the people who give me some chance to discuss about this, and maybe we can discuss more after my presentation. But... I still cannot share my screen, right? I'm so sorry about that. So when I'm fixing, I try to discuss a little bit in introduction. I like to headline the whole Natsir, the... Yeah, the Republic one, the founder of Indonesia, become labeled by the society as the strict preacher, then rigid preacher could make the Indonesian Islamic become rigid and become exclusive for the people. That's what Kahin said in his book. Yeah, I will share my screen now. Could you see my screen? I believe the file is still loading. It's not yet visible. Mr. Ihsan, I got the file from student Rila, so I'm going to share screen. Oh, yeah. Thank you so much. You can go ahead, sir. Yeah, and I know Mr. Ustad Hadipo from Dewan Da'wah, founder of Rumah Sejarah, has joined with us, and thank you for joining us. Yes, and could you could you move to the next slide, please? Yeah, Natsir, as the Indonesian government officer, as we know that his motion of integration become the masterpiece of his soul. So, since Natsir tried to accommodate all the people, all the communities in Indonesia, since unitarianism and universalism theory and movement become rigid and complex in Indonesia. So, Natsir tried to give some alternative solutions, and it's making the people become happy, since Natsir said that we should be finding long benefits for Indonesia with sameness values rather than debate about differences. So, the people in Indonesia in that time tried to try to find some characteristics, but not the goals of what the communities happen and what we should do in Indonesia. So, we know that RIS or Republic Indonesia or something like that become the become happen in Indonesia and and society try to try to rule their land. And they also try to debate what the concept, what the right concept or the appropriate concept in Indonesia, in Indonesia Serikat. So, Natsir gave some solution, although they debate about the concept of the politics, we should do some benefit for the society. So, the people just not discuss about unitarianism or universalism, but let's, and don't give the, and don't destroy the RIS itself. So, we just ask and, yeah, invite the land of RIS to collaborate with Indonesian government so the people in Indonesia could be unity in diversity. And the concept of this motion of integration was accepted by the society and the Indonesian government. So, So, Soekarno asked Natsir to become the prime minister in that time. And the concept of Natsir in education is the concept of Madrasa Aliyah and Islamic universities since Natsir said and think that we could collaborate with the religious education and, yeah, and the general education since the people try to discriminate or separate the religious education. We know before the concept of Aliyah that the Pasantran or the traditional Islamic school is labeled, was labeled by, yeah, dirty, untidy and something like that. So, so, so the people who attend to Pasantran or Islamic school, who are the, who are the people that unaccepted by the, by the official school. So, so the, the level become worse because the, yeah, the condition of the Islamic school is untidy and dirty. So, so in Indonesian, Indonesian people, we know that the, the stigma, if you are, yeah, if you are entered to Pasantran and that you will not become the perfect Santry. So, so in Indonesian people, if you are, if you are, if you are, have not experienced some skin, skin problems such as, oh, in, maybe in Sundanese people, it's called Buddha or, yeah, like, yeah, skin, skin problem like that. So, so the concept of Nasir try to accommodate the religious people and religious school to, to collaborate. And it's, 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 it's what the misconception in society when the people think that the concept of Aliyah is 50% of religious and 50% of Islam or the religious subject. But Nasir say that when, when the people try to learn about, try to learn about the general subject, they should refer to, to the Islamic because Islam has, has discussed about it from the Quran. And the Islamic University also is become the masterpiece of Nasir since Nasir focus on how to enhance the, yeah, the quality of human resource and the society in Islamic community. So, so I will focus on this and I will focus on the DDE movement. So, could you, uh, move to the next slide, please. Yeah. But before we discuss about, uh, Natsir, uh, in, uh, yeah, in, in role of, uh, education system, we, we should discuss about Natsir in the jungle or is it rebellion or political criticism? Because I think when, uh, uh, there are any stigma that, uh, Natsir is rebel, uh, to the government, uh, in 2008, Natsir become the national hero. And that it's, uh, it's, uh, it's, uh, very contradictive with the, with the stigma from the past to the, to the current, uh, to the current, uh, stigma or the current status. So, I think, uh, besides, uh, we discuss, uh, Natsir, uh, rebellion or discuss about Natsir, uh, movement in that, uh, time, we should know and understand what, uh, Natsir think about, uh, the government, uh, especially the Suqarno's government. Because, uh, when, uh, Natsir become the prime minister, he, uh, he, uh, he ever spoke that, uh, Islam should be the, the basis of the, of the state and the, uh, even, uh, the, the Islamic state is not happen in Natsir theory. That, uh, uh, what, uh, Natsir say that, uh, Islam should be the basis of the people in the state, but the, but the government, uh, itself, uh, is not really like, uh, uh, that, uh, speech because, uh, we know that Suqarno is, uh, likely and want to, uh, be, uh, make the PKI become superpower and the, and the PKI itself, uh, has, uh, has become the superpower one. So the Natsir, uh, become the, uh, as labeled as, uh, yeah, as the, as the rebellion and, uh, Natsir moved to Sumatra, uh, and see, uh, he always say that, uh, we don't want to make the, make the, uh, Islam as the, as the goal of the, uh, of the state. But we want to make the Islam as the tool, uh, to realize Islamic value and state should be do that because the majority of, uh, 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 citizen in Indonesia is Muslim. So, uh, uh, Natir, uh, head to to像 that about the religion. So, uh, he has, uh, uh, ke lugar, uh, to see, uh, uh, and also how the foreign oil is this, uh, 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 he just, uh, I mean, uh, this trains, uh, the idea was like, uh, Tuesdaygrenadio? Secularism or the communism is not suitable for Muslim society in Indonesia. So the protest to the government to back to constitutional when PKI become superpower, that is the moment when Natsir try to move to the jungle and the government label him as the rebellion. But the government itself gives some permission to Natsir to give up. But after he came to Jakarta, he quarantined, he became political quarantine from 1960 to 1966 when the Super Semar or the G30 SPKI in Indonesia had happened. And Suharto became the president in Indonesia. But what I want to underline in this situation that although the communism parties become destroyed by Suharto's regime, but the Natsir status and condition is not really changed a lot. Since we know that Suharto gives some permission to the people to express their political status and political view. But from 1969 or 1970, I think, when the regulation can become strictly and the people in Indonesia become very limited, have limited movements. Since indigenous religion should be joined to the six or five in that moment, I think, five former religions such as Islam, Christian, Buddha, and etc. And it also happened, the government tried to limit the Islamic movement when wearing hijab is considered as the traditionalist one and should be abandoned by the people. And the other regulations try to make Suharto become the superpower and Islam political parties should be limited by the policy. So I think when Natsir released by the government, yeah, he knows that the government itself is not really changed. So although he came back to Persatuan Islam, he tried to build and found a new organization that's called Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia or DDEI. DDEI, first of all, is focused on trying to enhance the Khotib and the human resource from Muslims in Jakarta, especially in Jakarta. So the Islamic movement in that era, become, yeah, become very, have improvement since Natsir founded DDEI and become the leader of DDEI. And also, could you move to the next slide, please? I'm so sorry about that. The last slide, sorry. Yeah, Natsir on the society. He founded Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia to improve the education based on religious system. What I said in, he tried to, he tried to, yeah, found some Islamic system, education system, such as pendis or pendidikan Islam, that become TKIT, SMPIT, or SDIT. And the SDIT, or the Islamic kindergarten, elementary school, Islamic elementary school, or junior high school with Islamic system, become the realization of the Mosi integral from Natsir. Since he, he, he don't really fight or become the opponent of the, of the government, but he really tried to make the government to adapt some religious system for the education system. So, improving education based on religious system become the pivotal issue that Natsir should improve in, in society. So, Natsir try to implement this, this system to the university. We know that UNISBA and UEE, or Universitas Islam Indonesia, that is the, yeah, the Natsir have some role to, yeah, to formulate and to giving some, some subject in that university. So, the university, so the university or the Islamic school or Islamic university is not labeled by the untidy and dirty, but it's, give some solution to the, to the people who are want to, who want to know about the, the religious system, but want to follow the, to the government system also. So, so I think they want to become the, become the, 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 the system, giving the transformative system with some new characteristic to society. So, the people in Indonesia or especially Muslim society could really enjoy how to express their religion and how to know about religion deeply. So, when they want to know about Islamiyah, giving some chance to, to the people or to the preacher to, to move to the, to the rural area or indigenous people to giving some, to giving some topic or giving some material about Islamic, 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 yeah, Islamic values or Islamic, yeah, such as Iman, Ihsan and Islam. That's become the, that's become the, the, the realization of the, the, the realization of the Mosi integral of Natsir. And also, I think Natsir giving some chance to the people who are not from Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, who have some donation and some improvement since the Natsir become the world Muslim, primporal line cuz represES and he consolidating international Muslim comes online to Milan KemSU in Jordan Kemха also Natsir has become a Karen Laughter national Muslim status, and he recognizes international Muslims the government itself or Suharto is not really happy with this so to protect Natsir King Faisal giving some award in 1980s to make the government or to make the Suharto think twice if he want to giving some limited movement to Natsir so I think when we focus on the education system with Natsir I think we can learn a lot of material or a lot of subject when Natsir try to think and try to implement some preacher Islamic preaching so Natsir think that da'wah could be implemented in any subject and in any sector so Natsir try to educate people to change the Indonesian government or Indonesian society to become more educated and to could compete the other region or the other the other folk especially from the western folk so I think when the Natsir from or Natsir from Persis try to implement some material or some subject in society I think we can learn a lot and even if Natsir have passed away but the spirit of Natsir in Dewan Da'wah Islam Indonesia it still continue by by the by the by the by the agent of the Dewan Da'wah Islam Indonesia because we know that every year Dewan Da'wah Islam Indonesia always help the other organization or faith-based organization such as Persis or Persatuan Islam to to have a chance to give some preaching in the rural area such as Kalimantan or the Japanese island so so we know that the people who are half intelligent and want to really contribute to the Islam and to the Indonesia even they are passed away but their idea is still become exist until forever although they are not in here but we know that their existence of their idea and their their contribution could really give us some benefit to make Indonesian or to make a Muslim society become the best one in the world that's all from me I'm so sorry about the the connection the unstable connection and we can and I will give the time to the moderator thank you okay thank you thank you very much for for the presentation from Mr Issam Kamaluddin it such as beautiful beautiful and valuable presentation talk about the biography of Muhammad Dathir and his role to the Republic of Indonesia I think I can give a brief conclusion from his presentation that the Republic Indonesia will never develop and progress forever if there are no teachers who are sincere and dedicated to stripping to strip for the intellectual life and the national and state and it is hard to imagine if without the service of Nathir's integral motion NKRI or the Republic of Indonesia at this point would not have been realized therefore it is very clear that the Republic of Indonesia cannot be separated from the service of Islamic leaders and Islamic society so do not ever dot the commitment and loyalty of Muslims to the Republic of Indonesia and then for the next presentation will be given to the next speaker I'm sorry is Mr. Ahmad Nawawi as chairman of DPP Gemma Matul Anwar is here have you entered the webinar room sir okay okay I think he will respond the presentation of Mr. Ihsan later and then we will continue to the session of question from the audience is from you the question or you have a discussion to the presenter right now please you can write the question and you can raise your hand in this room moderator okay can you hear me yeah so clear yeah there's an update actually Mr. Ahmad Farhan Rosli the president of PKPI Malaysia is here with us perhaps before we continue to Q&A session we can give the floor to him for his speech thank you okay okay for honorable Mr. Rufaham Rosli the president of PKPI Malaysia the time and floors is yours Bismillah rafman raf assalamualaikum raf 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 good evening everyone I'm I am really I'm very sorry for some important matters that I settle before supposedly I speak at the early part of this discussion first and foremost I give important greeting to my colleagues sister Ashrik even though I have quite a tight schedule and today I got my first dose of vaccine very there are a few side effect but I think I need to fulfill the invitation from my beloved relative especially from Indonesia because we can't meet physically but I hope with this virtual meeting is very meaningful before I proceed to our main agenda today I would like introduce myself first I am Ahmad Farhan Nosli currently the president for the union of Malaysian Muslim students basically we have a good connection from our brothers in Indonesia and I would like to take this opportunity to send our what we call our deep correlation for what happened to Nanggala 402 and insyaAllah we hope we pray for them to be kranjana insyaAllah I would like to share a few things about maybe not specifically on the book because it will take me a few moments to reread the book but maybe general views about maybe from we the young people from Malaysia especially particularly particularly on PKPIM and the lead of Pak Naksir basically we have we need to give a big appreciation for our earlier generation especially during the early 70s and the late 60s when brother Anwar Ibrahim which was our president the eighth president of PKPIM saya president ke-33 Pak Anwar president ke-8 they make at the first time PKPIM make and create a relation with Pak Naksir due to the arrangement by Kholus Majid or Chak Nur in important event and then that is our journey how we know Pak Naksir and then we started to go deeply understanding capital selector from the capital selector I think we know Henry Piray which is the important scholars from Belgium Pak Naksir I not very familiar I forget either Pak Naksir quoted him or Henry Piray quoted Pak Naksir I think Pak Naksir quoted Henry Piray in his writing Capital Selector when he discuss about Islam Muslim and the Malay world especially on how Islam come to this region and the second part of my views is about Pak Naksir has give a big impact especially to our movement PKPIM ABIM and especially PKPIM ABIM when there are three important people from Malaysia of our three important leaders Brother Anwar Ibrahim Professor Datuk Dr. Siddiq Faltil Ustaz Faltil Noor and another one is Ustaz Osman when they went to Egypt to give Ba'ah to Ikhwan Muslimin but before they went to Egypt they consulted Pak Naksir first and Pak Naksir give him give 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 them important advice that we must no need for us to give Ba'ah to Ikhwan but need to bring along or bring our our wakib or our circumstances local idea to give them that is very important for me and for our movement because we know there are a few other organizations or some movement that are very eager to give Wala or to Ba'ah to Ikhwan but with the advice from Pak Naksir PKPIM especially don't give Ba'ah to Ikhwan but we subscribe the idea of Ikhwan Muslimin especially in terms of the discipline of the organization and among others the third important point that I would like to highlight today is about how the thought of Pak Naksir in giving da'wah was very influential in our movement we can we could see that among the important kitab or the important book which is Fikud Da'wah very monumental book that we use as main references in our discussion weekly discussion or we call it here Usrah and I think that is an important book and being discussed from the earliest stages of the process of leadership development until the highest stages and the fourth point that I would like to emphasize this is my personal view on Pak Naksir because Alhamdulillah KPM have a good relationship maybe I forgot a few years before I met Pak Nisbah which is his important man and today due to the COVID we have certain resistance to make our friends in Malaysia the last important point that I would like to emphasize is on Pak Naksir views on political thought I could say that Pak Naksir is an important stage man on the issue of how he tried to reconcile the element Islam and the importance of understanding the local necessity or in Indonesia my clique here called Pancasila and how he tried to combine the element of Pancasila with trying to be but Islam must be dominant and this thought is very important we learn from Sahifah Madinah when Prophet Muhammad introduced Ummatan Siyah Siyah Wa Ummatan Da'wah how we need to live together because in Madinah it's not about Muslim living with the Muslim but it's there also Muslim live with the other people the Jews the Christianity and others and this is very important the thought on building the nation in Malaysia we we propose the idea of we inspire a lot from Indonesia Indonesia have Indonesia per se they don't have Chinese Malay that's why in Malaysia Pekam Abi strive for the idea of building Bangsa Malaysia we want to say that we can live together even when we are different we have Malay we have Chinese we India we have other races but we can share the same identity propagating the idea of Bangsa Malaysia is not to expel the tradition culture of Malay or other races or other ethnic but we want to share we want to propagate the shared values among society this is I think a part of the views especially when we discuss about Islam we have the discipline of siasah syar'iyah al-umur li-tadbirin inside and I think this knowledge of siasah syar'iyah must be applied with the and I could say that Pak Naksir had already give us the example how to combine the principle of Islam in da'wah and most important in the Islamic politics Islam administration and in the Islamic development that's all for me there are a lot for us to discuss but the book is very important and there are a few books that I wrote prepared for tonight among others is the book that prepared by our movement celebrating 100 years of Pak Naksir and maybe we could share after this maybe I can after we got the second dose of the vaccine insya'Allah we will be in Indonesia thank you very much for invitation insya'Allah I would like to know your discussion about this topic thank you very much thank you very much Mr. Farhan Rosli the president of PKP EM Malaysia it's such a beneficial presentation Muhammad Nathir is a famous leader in Muslim world especially in Indonesia and Malaysia as Islam leader and writer Muhammad Nathir write more than 56 books in his life such as Kapita Selector and Fikhu Da'wah which are so famous and familiar in Indonesia and Malaysia because of the value in the content of the book itself because Nathir combined politics and dakwah in his life and his book okay thank you very very much for Mr. Ahmad Parhan president of PKPIM Malaysia and for the next speaker we invite Mr. Ahmad Nawawi the chairman of Dewan Pimpinan Pusat Gemma Matla'ul Anwar the time is yours apparently he's not here yet moderator so perhaps we can continue to the Q&A session first okay the Q&A session it's so interesting okay for the audience and the speaker in this section we can discuss about political and life or ideology of Muhammad if someone here have a question about this book you can raise your hand or you can write in the chat book the question in English or in Indonesia for the audience who have a question for the speaker okay there is Ms. Endah Amanda Rahmalia Safikri you can unmute your voice and go ahead okay can you hear my voice it is clear my sound yeah okay go ahead oh yeah I will try to speak in English but it's not that I will try to say in Indonesia so thank for the chance my name is Endah from Bandung it's honor to be in this majlis ilmu and we are still in Ramadan in last 10 days so I hope we can get this blessing to to ask how Muhammad Nasir contribute improving education through building I have read that he also contribute lembaga campus LDK or campus islamic student so is it actually he running to organization together or actually LDK is a split form from LDK Islam or the birth of LDK is because of the one assistant maybe there's other station that actually happened so what I mentioned before is all wrong and I hope the speakers here can help me elaborate my question yeah yes I'm sorry miss Enra your question is for who for Mr Ishan or for Mr President Orhan or twice and twice twice okay for the speakers time is yours Mr Ishan let's start begin yeah thank you for the question and before I answer I try to answer the question I shout to greet Mr Hadi from Dr Madun we are greeting you and very happy because of your existence in here yeah the question from Mr Ahmed Farhan is that is the one islamia Indonesia have some role to enhance or improve the LDK in Islamic University and I think when Nazir tried to implement the Islamic movement in our Islamic system in Islamic University I think it should impact the student in the university also so but now it's become rigid in people knowledge because we know that some people think that LDK is connected with some Islamic parties but as we know that LDK is not really connected with some parties but that parties actually try to implement the Masumi stereotype of Islamic system so to connect it with Islamic parties such as I don't want to say which parties is it but we know that when the people try to know what is LDK and the people think that LDK is with the system of the together and something such as LIKO and we know that the term of LIKO is used in the Islamic parties but what I mean is we should connect it with the history and the history from that political parties is they try to implement the system and the system is very suitable until now so the Islamic parties try to implement it in Indonesia but the stereotype of the LDK become the party or the part of Islamic parties is not really compatible with our society because in fact that not all the LDK member is support the Islamic parties they just want to improve their Islamic knowledge and Islamic skill to read article of Islam or to read Quran perfectly that's all from me thank you Mr Renda okay so interesting the answer from Mr Ishan Kamaluddin so I memorized that Dr Muhammad Dasir he was said okay he was said a quote yeah that Islamic worship will be allowed economic Islam will be monitored political political Islam will be suppressed to its root or in Indonesia Islam beribadah akan dibiarkan Islam ekonomi akan diawasi Islam berpolitik akan diberangus hingga ke akar-akarnya so so I memorized his quote about political Islam okay thanks for the answer Mr Ishan Kamaluddin and for Miss Ennah insyaAllah the president of PKPI Malaysia Mr Parhan Rosli will answer your question but could you like to repeat your question again now sekarang kak yeah oh iya boleh pakai bahasa Indonesia juga kak silahkan ya pertanyaan tadi ya jadi intinya kan menyikapi oh ternyata mengerti Nasir itu membangun dan dan terus tapi emang pernah bahasa juga kalau beliau itu juga berkontribusi di LDK jadi sebetulnya yang terjadi itu apakah Moran Nasir itu ya memang secara penges secara distrupsi semua elemen jadi tidak di bagian masyarakat mungkin dalam dakwah atau lalu gerak juga di bagian kampusnya itu LDK atau yang terjadi adalah ternyata LDK itu adalah melihat dari oh dalam dakwah berhasil di masyarakat coba kita implementasikan di kampus atau sebetulnya LDK itu adalah pecahan dari dalam dakwah atau mungkin ada kemungkinan lain dan sejauh yang endah tangkap dari itu itu sebetulnya Moran Nasir gerak dua-duanya ya atau salah ya jadi pertanyaannya sih itu terima kasih ok ok Mr Farhan Rosli can you answer this question jadi kena soal ditanya saya saya enggak bisa menjawab bahasa Indonesia saya jawab bahasa Melayu sahaja assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi pergerakan mengenalkan mengenalkan saya membawa saya ke kantor Dewan Dawah Islamnya sejak saya kelas 3 SD dan saya ingat hafal betul waktu itu kakek mengenalkan tokoh-tokoh masyumi wabil khusus Natsir saat kelas 3 SD dan alhamdulillah buku saya yang tadi ditanyakan oleh Uhti Endah dan disampaikan oleh Abang Da Ihsan Kamaluddin Insyaallah terbit Ba'da Ramadan tentang Pak Natsir yang diterbitkan oleh Proyumedia judulnya Patah tak tumbuh hilang tak berganti kisah-kisah inspiratif Muhammad Natsir Bapak NKRI harga mati Alhamdulillah saya bisa bergabung di malam ini dan bagi saya malam ini adalah hari yang penuh bahagia karena hari ini bagi saya merupakan diskusi kita tentang cerita orang-orang besar saya mohon maaf tadi agak terlambat sedikit masuk saya punya buku Audrey Kahin ini ini Kahin ini Audrey Kahin ini istrinya dari Josh Mekton Kahin Kahin ini adalah seorang Indonesianis dari Amerika dan dia sempat menjadi wartawan di Indonesia masa-masa revolusi saran saya teman-teman yang mau mengkaji tentang revolusi Indonesia awal-awal pergerakan Indonesia bisa baca disertasinya risetnya Kahin di Universitas Cornell di Amerika nasionalisme revolusi Indonesia itu yang yang pertama lalu yang kedua teman-teman yang mau membaca karya Indonesianis orang Barat Eropa nulis tentang Natsir itu bisa baca karyanya Herbert Faith The Decline Conditional Indonesia dan itu buku yang cukup menjadi bacaan favorit Anwar Ibrahim waktu Anwar Ibrahim menjadi presiden PKPM dan waktu Anwar Ibrahim berkunjung ke Indonesia tahun 70-an untuk membaca pergerakan revolusi di Indonesia dan Natsir ini hampir semua karya-karyanya dalam bahasa Indonesia jadi mohon doanya saya sedang menerjemahkan ini buku yang saya sama Pak Lukman Hakim kerja tim Pak Lukman sebagai ketua dan yang kedua saya sebagai sekretarisnya dan buku ini atas permintaan Syekh Abdul Aziz Alamer seorang mudir direktur Libya kampus pertama kampus jamiah Imam Ibnu Saud di Saudi Arabia yang pernah datang ke Indonesia dan murid Syekh Abdul Aziz Bin Bas dan insya Allah buku ini akan diterjemahkan ke bahasa Arab dan yang kedua saya merupakan asisten riset Profesor Dr. Sohirin huwa mudaris huwa lektur Islamic International University Malaysia ini bukunya yang diterbitkan oleh UIA Muhammad Nasir Intellectualism and Ethism in Modern Age dan insya Allah akan diterbitkan sudah bahasa Arab dan berikutnya akan diterbitkan edisi revisinya insya Allah kata pengantarnya Profesor Dr. Syekh Yusuf Kordowi dan saya kira di acara Silaturahmi kita para pemuda para syabab se-Asia Tenggara di Serantau Melayu saya harapkan teman-teman mempunyai buku Fikud Da'wah yang di terjemahkan ke dalam bahasa Arab Melayu ini bukunya ini buku Fikud Da'wah dalam bahasa Arab Melayu diterbitkan oleh Al-Ithihad Al-Islami Al-Alami Al-Munazamat Litka Libiat ini adalah IFSO Islamic International Federation Organization sebuah organisasi perhimpunan pelajar dunia Islam yang berpusat di Kuwait dan buku ini kemudian dikaji oleh aktivis Malaysia oleh khusus ABIM Angkatan Pak Anwar Ibrahim lalu kemudian Ustaz Siddiq Fadil dan yang lainnya saya kira mengenal Pak Natsir maka akan mengenal tentang Indonesia dulu waktu saya kuliah saya kuliah di Dewan Da'wah Islam Indonesia di S1 saya Sekolah Tinggi Lemu Da'wah Muhammad Natsir dan Alhamdulillah 2008 saya ikut sebagai salah satu tim yang mengusulkan Pak Natsir sebagai pahlawan nasional dan itu luar biasa 5 kali Pak Natsir itu ditolak menjadi pahlawan nasional jadi ketika kami mengusulkan yang saat itu ketuanya adalah Pak Profesor Laude Kamludin dengan penasehatnya Pak Almarhum Pak Fatwa Sekretarisnya Pak Lukman Hakim itu 5 kali Pak Natsir itu ditolak oleh ABRI oleh DPR dan oleh pemerintah karena masih keberatan dalam peristiwa PRRI Pemerintah Revolusional Republik Indonesia dan PRRI baru kemudian sudah dibersihkan pada tahun 2008 dan PRRI berbeda dengan seperti gerakan separatis yang lainnya dan itu butuh perjuangan karena kami yakin saat itu kalau Pak Natsir 2008 lolos jadi pahlawan nasional insya Allah tokoh-tokoh masyumi berikutnya akan dianugerahi pahlawan nasional dan Alhamdulillah ketika Pak Natsir jadi pahlawan nasional berikutnya tes-tes kami dan berikutnya Alhamdulillah Buya Hamka K. Nur Ali lalu kemudian Pak A. R. Baswedan Pak K. Abdul Kahar Muzakir diakui sebagai pahlawan termasuk Kibagus Hadikusumu dan Kasman Singodi Mejo dan mohon doanya Bang Ihsan Bang Gozi dan para pemuda di Asia Tenggara OIC kami sedang mengusulkan Bapak Muhammad Rum sebagai pahlawan nasional nah Pak Rum itu kalau teman-teman baca Pak Rum itu sangat-sangat dekat sekali dengan aktivis-aktivis Malaysia saya kalau nginep di rumahnya Ustadz Siddiq Adil di di madrasah di Abim itu sama Bang Raimi banyak anak-anak muda Malaysia itu sering berkunjung ke Pak Rum lalu yang kedua buku Pak Nasir ini ini yang saya kira perlu diterjemahkan dan perlu kita kaji dalam diskusi malam ini judulnya Ihtaru'i dasali bin ad-din waladiniyah itu tentang masalah gerakan sekularisme lalu kemudian kristianisasi dan agama dan negara yang saya kira sampai sekarang diskusi ini tidak selesai karena banyak sekali orang yang tidak membaca natsir tadi disampaikan oleh Bang Ahmad Farhan Presiden PKPM ke-33 mengenal natsir salah satu menjadi awal untuk merawat bangsa jika lo orang tidak mengenal natsir jangan harap dia mengenal tokoh-tokoh yang lainnya dan itulah yang kami sampaikan ketika itu sebagai panitia tahun 2008 ketika orang ibarat kalau bahasa bahasa Melayu orang kalau sudah kenal Pak Natsir sama Hamka insyaallah aman berikutnya mereka akan kenal pahlawan-pahlawan tokoh-tokoh pejuang yang lainnya tapi jangan harap mereka mengenal tokoh-tokoh pejuang kalau mereka tidak kenal dengan Pak Natsir dan kenal dengan Hamka yang ada malah kemudian menjadi kiamat sugro lalu tadi pertanyaan dari Amanda kaitan dengan LDK Pak Natsir ketika mendirikan Dewan Da'wah Islamia tahun 1967 di Masjid Al-Munawar Tanah Abang salah satunya Dewan Da'wah didirikan untuk meningkatkan mutu da'wah salah satu meningkatkan mutu da'wah adalah yang Pak Natsir sampaikan tiga pilar kebangkitan umat yang pertama masjid yang kedua pondok yang tiga kampus kenapa masjid pondok kampus karena saat itu gerakan-gerakan da'wah seperti Muhammadiyah Persis Nahdlatul Ulama Al-Irsyad Matlaun Arwah dan sebagainya tanpa menghormat tanpa mengurangi kebesaran organisasi yang sudah berdiri di Nusantara mereka tidak menggarap pekerjaan ini secara tiga hal yaitu masjid kampus dan pesantren walaupun Pak Natsir tidak mendirikan pesantren Dewan Da'wah tidak pernah mendirikan pesantren tetapi Dewan Da'wah kemudian mendirikan forum-forum lembaga pesantren agar pesantren ini mempunyai koneksitas dalam perjuangan yang kemudian Pak Natsir mendirikan BKSPPI Badan Kerjasama Pondok Pesantren seluruh Indonesia lalu kemudian juga Pak Natsir mendirikan forum-forum kampus yang dalam forum BKSPPI Badan Kerjasama Pondok Pesantren Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta yang pusatnya saat itu di Unisbah dan di Universitas Ibnu Holdun dan salah satunya adalah mengirimkan guru-guru termasuk dosen-dosen termasuk aktivis dakwah kampus nah para kawan-kawan yang dimulihkan Allah SWT salah satu yang dilakukan oleh Dewan Da'wah adalah menyebarkan pemikiran Islam salah satunya adalah menerjemahkan buku-buku Ikhwan bukan Dewan Da'wah aktivis Ikhwanul Muslimin Dewan Da'wah bukan hanya menerjemahkan buku-buku Ikhwan tapi Dewan Da'wah juga menerjemahkan buku-buku jamat al-Islami seperti Abu Al-Maududi Abu Hasan Ali Al-Nadwi lalu kemudian tokoh Ikhwan Fatiakan Said Hawa dan semuanya yang itu tokoh-tokoh tarbiah yang sekarang menjadi partai keadilan atau yang kemudian menjelma menjadi partai keadilan sejahtera mereka terinspirasi Dewan Da'wah Islami Indonesia dan Alhamdulillah saya menelusuri karya Pak Nadsir ini 56 jadi ditotalkan berapa sih karya Pak Nadsir total Pak Nadsir menulis buku itu 56 walaupun yang saya simpan dalam riset pusat dokumentasi Islam Indonesia di rumah sejarah Indonesia ada 137 137 karya Pak Nadsir tapi karya Pak Nadsir katakanlah yang secara agak serius itu 56 tetapi sekali lagi Pak Nadsir tidak punya karya yang utuh kalau bahasa kita karya yang magnum opus tapi semuanya itu tulisan-tulisan Pak Nadsir merupakan master ID karya-karya Pak Nadsir noktah-noktah Pak Nadsir yang saya kira perlu kita hidupkan dalam diskusi malam ini dan berikut kenapa karena kalau kita baca kapita selekta jilid 1 2 dan 3 jadi kapita selekta itu adalah sampai 3 jilid itu bicara tulisan Pak Nadsir tahun 30-an sampai tahun 60-an dan mohon doanya Bang Ishan Bang Gozi Bang Farhan dan kawan-kawan saya sedang dan ingin menerbitkan kapita selekta jilid 4 ini tulisan Pak Nadsir tahun 60 sampai tahun 93 ketika beliau meninggal beliau meninggal tahun 93 dan ini merupakan kerja-kerja besar karena saya mencari data-data Pak Nadsir ternyata di Dewan Dakwa saja tidak lengkap saya mendapatkan data-data Pak Nadsir itu dari berbagai daerah ke Dewan Dakwa daerah ke toko-toko Masyumi bahkan saya kira ke depan kita perlu mengkaji novel yang ditulis oleh Pak Nadsir bersama sahabatnya jadi Pak Nadsir pernah menulis novel itu judulnya Hidup Bahagia ini novelnya dan ini ditulis tahun 1930 waktu beliau menjadi Direktur Pendis Atarbiya Al-Islamia di Bandung Jawa Al-Gharibiyah waktu beliau menjadi Direktur Pendis di Bandung Jawa Barat jadi syukran saya mengucapkan perwakilan dari aktivis muda Dewan Dakwa Islam Indonesia syukran zazilan ahaukum fillah terima kasih pada kawan-kawan para pesisara para teman-teman yang mengkaji pemikiran-pemikiran Pak Nadsir dan saya berharap diskusi kita ini kita perlu lakukan secara stimulan secara istimroriyah agar mengenalkan Pak Nadsir di alam Melayu untuk mengingkatkan persatuan ikatan kerja-kerja besar dakwah dan kerja-kerja besar peradaban Islam yang dilakukan oleh gerakan dakwah pemuda serantau di Melayu dengan mengkaji pemikiran Pak Nadsir saya hadirnoi ramadhan al-amali al-majj al-da'wah di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukran jazilan ala khusti ihtimami li fadilatu shaykh hadhi al-ramadhan islah al-ra'wah nafsaku ilaikum annahu adun min hai'ah kibarul syabab fi jam'iyyat utihadu islami ee ee ya Ustaz kibar kibar al-ra'wah disini nikah 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 ini terang mati kak satu tim muhabaratuna film mustaqbal insyaallah sanadu'unka antakuna al-muhadhir al-ra'wah 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 shukran jazilan insyaallah anna hu zayima anna hu mu'allif min sirah adatia min dokter muhammad nathir bal anna hu sahih anna hu ahadu mu'allif insyaallah al-ra'wah al-ra'wah adun ramadhan we will invite you to one of our webinar talk about history talk about muhammad dhafi thanks for the incredible knowledge and wisdom you was spread to us in this in this session okay for the honorable mr ahmad sorry for the honorable mr faham russli are you here mr ahmad russli could you like to response or give us many long many knowledge and wisdom about muhammad dasir that have a correlation to mr hadi presentation even though his presentation so short and brief insyaallah in the next session we will invite mr hadi to come as speaker in our session okay mr far and russli time is yours thank you wikin hello where is mr faham rosley uh dear moderator perhaps in the meantime while we wait for mr ahmad to join us uh back perhaps we can give the floor to mr ahmad nawawi the chairman of dpp gemamat who is already here with us thank you okay thank you very much okay dear all of the audience here and now we we can continue to the next session in this room join with us mr ahmad nawawi he is chairman of dewan pimpinan pusat gemamat taul anwar and he will present his presentation to us and the time and floor is yours mr ahmad nawawi okay thank you for everyone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya salam salatu rahmi alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim ini saya baru bisa bergabung ya untuk ketum kami ketum astrid juga rekan-rekan semua mohon maaf tadi ada sedikit kendala teknis saya juga ini masih dalam perjalanan ini tapi tidak apa-apa saya hingga dulu sebentar gitu ya karena saya harus memenuhi komitmen saya menjadi pembicara gitu Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh disyukur dapat menunjadkan hadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena berkat rahmat berkahan dari kita semua masih bisa diberikan nikmat sehat bisa bersilat rahmi Telau serta salam Selanjutnya kita panjatkan Kehadirat kunjungan Nabi Besar Muhammad Jadi Ketum Astrid Juga Rekan-rekan semua Ini Masih terdengar ya suara saya Ya terdengar Masih terdengar ya suaranya Takutnya saya pakai masker ini Nanti suaranya gak kedengar Saya dengar ya Pakai masker ya Jadi Kalau berbicara Gerakan Modernisasi Islam Atau Islam yang modernis di Indonesia itu Kita tidak bisa lepas dari Sosok Guru kita Figur yang sangat dihormati Di dunia Islam Bapak Muhammad Nasir Karena apa? Karena memang Beliau salah satu tokoh sentral Bagaimana kemudian Islam yang Islam yang modern Islam yang hamad Alamin itu terus Sampaikan ya Untuk masyarakat Indonesia Dan Kita tahu Artinya memang Hari ini Gerakan Islam di Indonesia sendiri Berada pada posisi yang Menurut Hemat saya juga ini Penuh tantangan Terutama juga Untuk persatuan dan solidaritas kita Sesama umat muslim juga Hari-hari ini Di era sekarang ini Mendapatkan tantangan yang luar biasa Karena memang perbedaan Mbak Jahab juga Tidak hanya perbedaan Mbak Jahab Tapi juga Termasuk juga Perbedaan Cara pandang Termasuk juga Cara pandang Keislaman dan kebangsaan kita Kita tahu Artinya Indonesia Yang memang dia sudah beragam Suku Beragam Budaya Latar belakang Termasuk juga agama Mendapatkan tantangan yang cukup berat Sebetulnya Kalau saya bicarakan ke Hari ini dan ke depan Karena apa Saya tidak Tidak bermaksud Kemudian Apa ya Menjastifikasi gitu Gerakan-gerakan Islam yang memang Misal saya sebut saja Islam Nasional gitu Tapi di posisi ini Saya harus menyampaikan Posisi saya Sikap kami gitu ya Bahwa Selama memang itu Membawa kemaslahatan Ya kita harus terima Tapi kita memang harus Mereduksi semangat Keindonesian kita Saya pikir Ini juga kita harus Hati-hati di posisi ini Terutama kita kalangan Muda Islam Di Indonesia Jangan sampai Kita mungkin Ketum Astrid yang Sudah sering Keluar negeri ya Sudah sering berkunjung Ke Banyak negara gitu Tentunya lebih tahu Bagaimana Konflik-konflik yang terjadi Di negara-negara Timur Tengah Misal Padahal Berada dalam satu Keyakinan yang sama Sama-sama sebagai Pemeluk agama Islam Irak Syria Kemudian juga Mungkin Afganistan Gitu kan Dan banyak negara-negara Lain di Timur Tengah Sana Itu Hari ini Kemarin Kemudian juga mungkin Besok ini Masih-masih Terus terjebak Dalam konflik Konflik Suku Konflik Sektarian Nah ini Harapan saya Pastinya Kita semua di Indonesia Harus bisa Memfilter Kita harus bisa Melihat secara Objektif Bahwa Peristiwa-peristiwa Yang ada di Timur Tengah Sana Konflik yang Berkepanjangan Tidak Mustahil juga Akan sampai Ke Indonesia Dan pastinya Itu menjadi Tanggung jawab Kita bersama Bagaimana Kehidupan Masyarakat Indonesia Tidak Dalam posisi Harus berhadapan Sesama Sesama Anak bangsa Sesama Saudara Keiman Dan Sesama saudara Yang Satu bangsa Tapi tidak Tepat Masyarakat Maksudnya Begitu Dan Semangat Semangat Guru kita Bapak Muhammad Nasir itu Sudah jelas Bahwa Seperti dalam Bukunya ini Yang hari ini kita bahas Nasionalisme Demokrasi Dan Islam Nasionalisme Dan kebangsaan Artinya Kita Ketika Berbicara Demokrasi Ketika Berbicara Semangat Kebangsaan Apalagi Berbicara Semangat Keislaman Kita Ini menjadi Sesuatu Yang padu Saya pikir Yang Kita Menguatkan Posisinya Jadi Tidak Bisa Lagi Kita Dikotak-kotakan Saya Lihat Seperti Itu Jadi Hari ini Saya Mengapresiasi Apa yang Digagas Oleh OIC Indonesia Ini Bahwa Kita Anak-anak Muda Islam Indonesia Harus Punya Semangat Mencintai Agama Kita Dan Semangat Mencintai Bangsa Kita Indonesia Jadi Tidak Tidak Dalam Posisi Kita Terprovokasi Untuk Saling Memusuhi Saling Membenci Dengan Sesama Saudara Kita Karena Peristiwa-peristiwa Perpecahan Sesama Umat Islam Di Timur Tengah Itu Sudah Cukup Menjadi Contoh Jangan Sampai Hal Itu Terjadi Di Negara Kita Di Indonesia Sementara Begitu Untuk Hos Untuk Ketum Asli Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Kalau Memang Nanti Ada sesi Tanya-jawab Dipersilahkan Oh iya Saya Salam Hormat Untuk Saudara Kita Dari Persatuan Pelajar Islam Malaysia Dari Saya Salam Selaturah Amin Juga Dari Siapa Lagi Tadi Yang dari UGM Saudara Kita Kemudian Sekgen PBPI Yang Baru Kang Uzzul Azim Salam Selaturah Amin Dan Rekan-rekan Semua Yang hari Malam Ini Masih Bergabung Di OIC Indonesia Sementara Begitu Tentu Masyid Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Kepada Yang terhormat Ketua Umum DPP GEMA Matlaul Anwar Bapak Ahmad Nawawi Menarik ya Yang beliau Sampaikan Sebaiknya Saya mohon izin Bagi sahabat-sahabat Untuk menggunakan Bahasa Indonesia Sebab Saya mau menanggapi Apa yang beliau Tadi sampaikan Terkait Komitmen Ke Indonesiaan Dan juga Keislaman Bagi setiap Aktifis Pemuda Islam Yang ada di Indonesia Ini Apa namanya Memberikan Sebuah Wawasan Wawasannya Kita sebagai Aktifis Pemuda itu Harus Dapat Meneladani Sosok Muhammad Dasir Yang mana Beliau Adalah Figur Panutan Yang mampu Mengkombinasikan Antara Wacana keislaman Dan juga Keindonesiaan Sehingga Sehingga Hear His knowledge His wisdom And The time And floors Is yours Mr. Farhan Rosli Bismillahirrahmanirrahim Ada Beberapa Perkara Mungkin Saya Mau Nambah Sikit Bila Mana Muzera Tersebut Soal Selaman Indonesiaan Itu Bagaimana Kita Memahami Islam Itu Sendiri Kadang Pemahaman Kita Our Understanding About Islam Is Very Rigid We Just See Islam As As The Matter Related To Ritualism We Forgot That Islam Is Composed Of Everything Emphasize Justice On Ethics Very Good Akhlaq That Is Important I Think What I Try Try To Remind Especially The Young People I Am Very Inspired When I Read Fikud Da'wah When He Talk About There Is A Amount How We Portray The Image Islam Very Good We Very Good Ethics Because A Few Books For example Islam Misunderstood Religion Discoating Religion They They Say That Islam Is Related To The Crime Related To Hatred Related To The Something Is Not Good Or Maybe It's Just Merely On Practices Fact But The Most Important Thing When We Learn From A Few Writing Of Taksir Especially In His Carpet Selector And Da'wah He Tried To Portray Is Islam Is There Even There Is Nothing Mentioned About Islam Then We Don't Need To Say Something Islam That We Don't Need To Symbolizing Something Islam That But The Values Is There For Me And As The Young People As The Young Generation Especially In The Modern Era We Need To Emphasize On The Values Of Islam How We Can Optimize Our Understanding Islam Based On Values Not Necessarily Based On The Is It To Pada Simbol Tandanya Tapi Pada Excess Or Substance It's Most Important Kadang Kita Bincang Soal Is Soal Ken Lupa Excess Utama Itu Adalah Value Sistem Itulah etika yang baik Pemurusan Pemurusan ketika covid ini, transparak secara minat kehidupan yang sedia terhadap ekonomi yang baik Yang kedua ditulisnya Ahsan Sebaik-baik karakter itu harus dimulai dengan diri kita sendiri Sebab orang tidak menilai Islam itu dengan majunya Orang menilai Islam itu dengan orangnya, dengan etika orangnya Itu mungkin yang saya boleh kongsikan Terutama mungkin kadang-kadang penting juga kepada ormas-ormas da'wah Ormas Islam ini untuk kita siap untuk engage dengan semua pihak Kadang-kadang kita tidak boleh terlampak eksklusif Kita harus mulai Saya yakin teman-teman di Indonesia sudah lama memulai Waktu itu kita harus menjadi watak pendamai Siapa orang tak menyatu Bukan sahaja dalam konteks kita sebagai dalam lingkungan Islam ini Tapi lingkungan yang melata di seluruh pihak Itu sahaja daripada saya Saya akan belajar banyak dari Indonesia Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa rahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih Terima kasih Di... Tidak 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 For honorable speakers, you can give your closing statement, and let's start to begin from Mr. Ihsan Kamuluddin. For closing statement, time is yours sir. Yeah, my brief conclusion is learn from the history to implement and to enhance your future. So I think from Natsir, we can learn how history become better in our life, in the present life. Thank you so much. Thank you, Mr. Hadi. Okay, for the next, Mr. Hadi Nur Ramadan, you can give the closing statement. In Indonesia is no problem, or in Arabic or English. Okay, time is yours. Thank you, Mr. Hadi Nur Ramadan. Mengenal Natsir, maka kita akan mengenal Indonesia. Tanpa mengenal Natsir, kita tidak akan mengenal Indonesia. Maka cara untuk mengenal Indonesia, kenalah dengan Natsir. Dan yang kedua, saya mewajibkan seluruh para aktivis dakwah untuk membaca tiga buku Muhammad Natsir. Yang pertama, buku Fikud dakwah, dan ini saya rekomendasikan kepada aktivis lembaga dakwah kampus. Saya sebagai pembina forum dakwah kampus seluruh Indonesia. Yang kedua, buku Muhammad Natsir, Kapita Selekta, jilid satu. Mudah-mudahan kita doakan bersama bukunya Bang Ahmad Farhan bisa ketemu kembali. Al-Rujo Ilaybuk, kembali kepada buku. Dan yang ketiga, bukunya Muhammad Natsir di bawah naungan risalah. Buku ini ditulis Pak Natsir sewaktu Pak Natsir dalam penjara. Dan mohon doanya, surat-surat pribadi Pak Natsir selama masa perjuangan, baik di hutan PRRI maupun selama di penjara. Ini akan kita tampilkan setelah Ba'ada Idul Fitri. Dan kami akan mau mengadakan acara besar insya Allah. Itu Muhammad Natsir lecture dan pameran Hasanah Muhammad Natsir di Jakarta dan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terima kasih, Ustaz, atas inspirasi yang telah ditebar untuk kami semua sebagai aktivis memboda Islam. Semoga Ustaz Hadid Nur Ramadan selalu sehat dan nanti insya Allah Ustaz bisa bergabung lagi dengan kami di sesi selanjutnya. Baik, untuk pameran selanjutnya, dari Chairman Dewan Pimpinan Pusat Gemamat Naul Anwar, Mr. Ahmad Nawawi, Anda bisa memberikan sebuah penutup, sebuah ajakan buat teman-teman semua yang hadir di sini. Ini waktu dan tempat saya persilahkan buat Pak Ahmad Dawawi. Oke, terima kasih. Mungkin saya berbicara di Indonesia saja ya. Jadi kalau bahasa Inggris saya juga agak-agak ini nih, belum begitu lancar gitu. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ketum Astri, juga Ustaz Hadid ya. Kemudian juga Mas Ihsad, kemudian tadi dari Malaysia, Mr. Parhan Rusli. Juga untuk Mas Gazi ya, dari Pemuda Persis dan dekat-dekat semua. Saya hanya menyampaikan bahwa kita sebagai umat muslim Indonesia harus bisa meneladani apa yang menjadi cita-cita Bapak Bangsa Kitab. Kaya Muhammad Nasir bahwa sejatinya kita Indonesia ini sudah selesai gitu. Artinya sudah selesai dalam konteks kita sudah menjadi Indonesia dan Islam dengan Indonesia ini adalah sebuah kesatuan. Sesuatu yang sudah menjadi bisa dikatakan kemistrinya sudah dapat gitu ya. antara Islam kemudian Indonesia gitu. Dan bagaimanapun Indonesia tempat tumpah darah kita, tempat lahir dan tempat dibesarkannya kita, kita sebagai anak bangsa, sebagai anak-anak muda harus bisa menjaga, bisa merawat, bisa memastikan kepada anak cucu kita bahwa Indonesia ini tetap utuh, tetap ada gitu. Itu saja intinya semua anak-anak muda Islam di Indonesia harus bisa meneladani semangat nasionalisme Islam kebangsaannya dari Muhammad Nasir. Dari saya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Nawawi yang telah memberikan closing statement atau penutup bagi acara webinar OICU Indonesia malam hari ini. Baik, untuk yang terakhir, kami persilahkan kepada Ustaz Farhan Rosli, Presiden PKPIM Malaysia, untuk memberikan closing statement. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, OICU Indonesia, yang telah memberikan saya. InsyaAllah, saya berharap ini akan berlaku di masa depan. dan ini bukan selesai, tapi ini adalah selesai untuk kembali lagi. Dan berhubungan dari PKPIM, kami bergantung untuk bekerja bersama, bukan hanya dengan BAE atau IME, tapi kami sangat-sangat untuk mengenai dan kami berhubungan dari seluruh organisasi di Malaysia. Terima kasih banyak, terutamanya kepada Presiden dari OICU Indonesia, Sata Ashriq, dan komite yang sangat penting. Kami berharap ini akan berhubungan dari orang-orang, terutamanya kepada orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terutamanya kepada Mr. Farhan Rosli. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada sesi penghujung, sesi terakhir dari rangkaian kegiatan webinar kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil banyak pelajaran, mengambil ibroh, banyak ilmu dari para pembicara yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan di sepuluh hari terakhir Ramadan ini, kita semua diberikan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menyalankan ibadah terakhir ribuan puasa dengan aman yang terbaik. As a conclusion, Muhammad Dathir is an Islamic political figure in Indonesia who emphasizes that there is no separation between religion and state. Islam has a concept on how to govern the state, even though it is a basic framework. Islam regulates all aspects of human life, including socio-economic. political and cultural. Democracy is a government system that originates from the West. However, Muhammad Dathir as one of the Islamic political figures in Indonesia did not completely reject democracy. Muhammad Dathir offers a slightly different concept of democracy which is known as teistic democracy. A teistic of democracy in Muhammad Dathir's view tries to reconcile the theory of people's sovereignty with the theory of God's sovereignty. Dathir rejects the democracy and secularization system, but accept the idea of nationalism. In addition, democracy in Muhammad Dathir's view must run on the principle of monotheism, brotherhood, equality, and istihad. If it does not run on these principles, the goals of democracy will not be achieved. I think for the last quote from Muhammad Dathir is the Republic of Indonesia will never develop and progress forever if there are not teachers who are censored and dedicated to strip for the intellectual life of the nation and state. I think that's all for this session of webinar that we had by Strategic Research Society OIS Youth Indonesia. Thank you very much for your good attention. Mohon maaf sekali atas segala kekurangan dan juga kekhilafan selama saya memimpin webinar ini sebagai moderator. Thank you very much. Allahu ya'fudhu bi'aidina ilama fihi khairun bil'islami wal muslimin. See you again in the next time. Saya berikan kepada moderator. kepada MC maaf maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Ghazi. Demikian acara review kita hari ini mengenai tokoh nasional kita MNATSIR. Semoga dengan kita semakin mengenal beliau kita bisa menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Dengan ini kita bisa, yang paling penting yang buat pemuda-pemuda Indonesia sekarang ini adalah bagaimana perjuangan dari semua tokoh-tokoh pahlawan nasional kita itu tidak tersiasiakan. Jadi sekarang tugas kita sebagai pemuda sekarang adalah bagaimana cara kita mempertahankan perjuangan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh pendahulu kita. Salah satu adalah MNATSIR yang terhormat. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu, sampai jumpa di webinar lain. Terima kasih kepada para speaker, para guest, special guest yang hadir, memberikan sambutan, memberikan materi juga. Kami dari YSU Indonesia. Semoga next mendekati akhir Ramadan. Kita bisa, mohon maaf. Kita bisa terus berkarya, terus menimba ilmu, demi bangsa, negara, dan agama. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!